Intro Sekarang kita perjalanan pulang menuju Sukundang ya Tadi habis mengantarkan Rokli Dari Raja Sukaraja Pura Kewiwaki Bersebut dengan Sohin Waktu di pesan kren Sekarang biar sudah menjadi tulis atau sebutan sedesak Kisah saya ini adalah Momo Juga sama-sama sebagai YouTuber sejati Dan jangan lupa subscribe channel Momo Tarma Nanti ada di deskripsi di sini Klik subscribe Dan jangan lupa tonton Dalam perjalanan ini kita akan melihat bagaimana kondisi Kalau rintas sekitar jati wangi Apakah lancar Atau macet-macet Apa gunanya nanti kita lihat Dalam daya berikut Ini ada sebuah menara Ataupun cerobong asap Ini ya Dulu ini digunakan Sebagai pabrik gula Dan katanya ini dibuat pada jaman Belanda Nah di depan kita sudah ada pertigaan Ke kiri menuju Sumudang Kemudian ke kanan menuju Cirebon Kita masuk jalur ke kiri karena kita mau pulang ke Sumudang Cirebon Jawa Tengah Cirebon Jawa Tengah Atau biasa disebut jalur pantura ya Pea Nah di depan kita ini Di sebelah kiri dan kanan Terlihat banyak Pabrik Genting atau Kenteng dalam bahasa Sunda Nah ini Nah Ini juga pabrik Kenteng Yang berada di Jatiwangi Majalengkam Sepanjang jalan ini Pasti ditemukan Beberapa toko Atau pabrik Yang menjual Secara langsung Produksi Kentengnya Terkenal Pabrik Kenteng Disini Jatiwangi Itu terkenal dengan Pabrik Kenteng Kenteng Untuk kualitas Kentengnya itu Gimana Pak? Sudah teruji atau Gimana Pak? Jatiwangi ini Bukan Nasional Tapi Internasional Keluar negeri pun juga Sudah terkenal Produksi Kenteng itu Ada di Jatiwangi Di Kabupaten Majalengka Dan termasuk Ada satu lagi Produksi Yang terkenal Internasional Seluruh dunia itu Pabrik Kola Oh iya ya Pabrik Kola Pabrik Kola Disini Itu di daerah Luiseheng Desa Luiseheng Kabupaten Majalengka Itu suka Dipakai Oleh Biala dunia juga Terpakai itu Kola Dari sini Dari sini Dari Majalengka Ini waktu dulu juga Saya menonton Di berita Piala dunia Tahun berapa Itu Pak ya? Kalau gak salah Piala dunia Tahun 2004 Dan bolanya Langsung Dari sini ya Pak? Langsung Dari sini Semua produksi bola Dunia pun juga Ngambilnya Di sini Di Majalengka Itu tempatnya Di desa Luiseheng Ya nanti kapan-kapan Kita selah dari sini Kita langsung bunyi Fabrik Kola Yang berada di Luiseheng Apa ya? Ya Kabupaten Majalengka Di depan kita ini Ada lokasi Rumah Sakit Cidara Berarti itu Kadipaten Pak? Kadipaten Pak Kadipaten Maksudnya Kecamatan Kadipaten Dan sekarang Kita berada Di Kadipaten Masih tetap Di Kabupaten Majalengka Ini adalah Salah satu Pecamatan Yang berada di Majalengka Perbatasan langsung Dengan Kabupaten Sumedang Di depan saya Ini ada Perempatan Lampung Merah Kalau ke kanan Jati Barang Sumedang Majalengka Ramayu Dan ini Ini ke arah Majalengka Dan di depan saya Ini ada Jembatan Cilutung Nah Masih di Kadipaten Dan ini adalah Perbatasan Sumedang Majalengka Nah ini Tugu Selamat Jalan Dan Tugu Selamat Datang Nah ini Dan di depan saya Ini ada Jembatan Cilutung Ini adalah Jembatan Cilutung Nah Masih di Kadipaten Dan ini adalah Perbatasan Sumedang Majalengka Nah ini Tugu Selamat Jalan Dan Tugu Selamat Datang Nah ini Nah di depan kita Ini ada Sebuah Pertigaan Dan yang Kekiri ini Adalah Kekawasan Wisata Jati Gede Jati Gede Apa? Bendungan Jati Gede Nah ini Ini adalah Tugunya ya Mangga Gedong Gincu Dan banyak Benar-benar Yang berseliuran Disini ya Jembatan Cimanuk Dan inilah Sungai Cimanuk Sangat Sangat Ganteng Ini sudah Wilayah Semedang Yang Jembatan Pantong Sekarang Kita sudah Berada Di Pertigaan Cijelag Arah Tau Cikedung Arah Arah Tau Cikedung Arah Tau Cikedung Ke Tau Cipali Ke arah Ujung Jaya Jalan Tau Cipali Yang Daerah Ini cireki Ini cireki Cireki Geneng Tempat Tempat wisata Atau tempat apa pa? Tempat wisata Bisa Ini banyak Warung-warung Yang dibelakang Warung-warung itu Ada Sungai Cimanuk Cipeles Ini sungai Cipeles Dan ini sungai Cipeles Nanti di belakang Ini lumayan sangat besar Kira-kira lebarannya Sekitar Ada 30 meter pak Dan di depan kita ini ada Kenapa berhenti Macet Mungkin ada pembagian jalan Ini jalan sampai Terhenti atau terputus Berapa aja pak? Satu hari Kurang lebih satu hari Ini jam terse Ini jalan terputus Karena tertimbun Material panas Akibat dari longsor Dan memang cuaca itu Kadang-kadang tidak bisa diprediksi Buktinya tadi Kita berangkat ke di Semedang Panas Menkerang Dan ketika nyampe di Sumparaja Tadi hujan lebat Sangat Besar sekali Ditambah angin Jadi jarak pandang mobil Terhadap jalan itu Sangat minim sekali Dan sangat bahaya Dan tadi kita Sempat berhenti dulu Berapa menit Karena jalan Tidak terlihat Tapi setelah kita Nyampe di Semedang Ternyata di Semedang Panas lagi Tidak ada hujan Tidak ada hujan Sama sekali Katas Tidak ada hujan Tidak ada hujan Tidak ada Tidak ada hujan Tidak ada hujan Terima kasih.